Di sidang ke-10 Ahok hari ini, ahli bahasa Prof. Mahyuni menekankan bahwa hilangnya kata pakai yang digunakan Ahok dalam pidato di Kepulauan Seribu tidak mengubah makna dari pidato. Berikut pernyataan Prof. Mahyuni dan Neno Warisman. Apa namanya? Saya akan melihat bagaimana kekuasaan, diskriminasi, kemudian hal-hal yang mendiskreditkan, merendahkan istilah social inequality dan seterusnya itu menjadi bagian yang harus kita kaji. Tapi melihat dari kalimat itu sendiri, dari sisi bahasa Indonesia sendiri, ada kata-kata? Sangat, sangat. Pilihan katanya sudah penistaan. Siapapun yang berbicara mengatakan bohong itu satu kata yang bermakna sudah negatif. Jadi siapa saja yang bohong, siapa saja yang bohong, kata bohong itu sendiri sudah pilihan katanya sudah negatif. Jadi kalau kita mengatakan bohong, pasti ada sumber bohong, ada yang mengatakan bohong, dan ada yang mendengar kata bohong. Tapi seberapa penting sih? Bukan ada atau ragu, exactly 100% secara linguistik bahasa telah terjadi penistaan itu. 100% dan itu dapat dibuktikan secara ilmiah dari sudut pandang kebahasaan.